Hablan News Harian Rakyat Sosel hari ini edisi 16 Juni 2023. Berita utama pemilu 2024 proporsional terbuka segera tancap gas. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sistem pemilu 2024 dengan putusan menggunakan sistem proporsional terbuka. Putusan tersebut disambut dengan sukacita oleh peserta pemilu. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam sistem tersebut, Mahkamah Konstitusi menganggap sistem proporsional terbuka tetap membuat partai politik memiliki peran sentral dalam mewakili kepentingan, ideologi, rencana, dan program kerja partai yang bersangkutan. Berita selanjutnya Hakim Nilai Dalil Pemohon Lemah. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya mengenai sistem pemilu 2024. Sebelumnya, enam pemohon menilai bahwa sistem proporsional terbuka melemahkan peran partai politik. Namun Hakim menganggap bahwa sistem proporsional terbuka tak serta-merta melemahkan partai politik. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab partai politik untuk memperkuat kelembagaannya sebagai saluran konstituen. Berita terakhir, legislator sentil proyek bandara hingga Stadion Matuangin. Komisi 5 DPR RI menyoroti sejumlah proyek pembangunan di Sulawesi Selatan. Mulai dari pelebaran bandara Sultan Hasanuddin yang kini mangkrak diminta agar segera dituntaskan. Begitupun dengan proyek kereta api Sulawesi Selatan, Komisi 5 dan pihak Kementerian Perhubungan akan mengawal pembangunan tersebut hingga rampung. Sementara itu, mengenai Stadion Olahraga, Komisi 5 DPR RI meminta agar pemerintah Sulawesi Selatan memberikan kepastian terhadap pembangunan stadion yang bukan hanya untuk PSM Makassar, tetapi juga untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas!